Intro Kalau tidak ada masalah sifat yang terkait Allah Setiap sifat Allah yang disebut di Quran dan hadis hadis soha Itu ada sifat-sifat yang carol dohir itu mustabih Nyerupani sifatnya maslub Nyerupani Global ini malih Allah di Quran dan beberapa hadis soha Itu kadang disifati Dengan sifat sing dohir itu sifatnya Misalnya Allah itu disakiti Disakiti itu kan artinya tersentuh oleh kesakitan itu Padahal Allah tersentuh enggak oleh perilaku menyakitkan Tidak Karena adekan saat dunia kulajut kabeh Misoy Allah kabeh Gak nyembah Allah kabeh Itu tidak mengganggu eksistensi Allah sama Tapi misalnya Tapi misalnya Ini masalah yang jadi perdebatan para ulama Sehingga ada ulama yang mengatakan Quran itu pokoknya bahasa Arab Bahasa Arab itu sesuatu dibahasakan Dibahasakan sesuai Tradisi istiqmalnya orang Arab Tapi tidak perlu menyentuh haki kotul amri Tidak perlu menyentuh haki kotul amri Haki kotul amri itu nanti dawah itu dikemas Kemudian terinspirasi oleh dawah itu Terus menyentuh haki kotul amri Itu jenis haki kotul amri Dan saya sering berdebat sama ulama-ulama masalah ini Dan kita tidak akan selesai sampai ketemu pengiraan Misalnya gini sama yang tak bedai Matahari itu kalau kamu ditanya Senggarani buko itu enggak matahari apa Enggak jawab saja Sampai tidak usah izin Senggarani buko puwoso itu enggak matahari apa Terbenam Terbenam dimana Yang ini? Barat itu Kulau Kulau itu Makanya manusia itu tetap akan mengatakan sesuatu yang dilihat Karena matahari itu sudah maghrib, sudah suruh Senggaran ini sudah ketutupan bunyum Kok bunyum bisa menutupi senggaran ini Bumi kabel bisa menutupi Fain nasyam sa'ak baru jirman minal Arti yang namanya matahari itu lebih besar ketimbang Bumi Maksudnya mana mungkin bumi bisa menutupi matahari Kok tidak mau bunyum? Bumi kabel bisa menutupi Sehingga bahasa itu adalah bahasa yang kita lihat Bukan bahasa hakikat Kalau hakikat matahari tidak pernah terbenam Misalnya yang biduan jam 6 terbenam Yang Arab Saudi terbenam Sama sekali tidak Makanya terus Quran itu sangking detailnya Kalau ngerti kan gini Wataros syamsa ida tola'as Tazza waru ang ghafi'i Kamu melihat matahari begini Hatta ida bala gho maghriba syamsi wajadaha tahrup Sehingga ketika Dulkornen melewati sisi barat Dulkornen menemukan matahari dalam keadaan tahrup Bukan mataharinya yang suruh tapi cara pandang Dulkornen Itu masalah-masalah yang detail ini bagian mufastir yang spesialis Maka ini masalah-masalah yang apakah sifat hakikat itu diterapkan untuk sifat-sifatnya Allah Apakah sesuai yang kita kenali sebagai manusia Tentu jawaban kita Yang kita kenali sebagai manusia Tapi kita tidak usah yakin hakikat Kafir tidak yakin Misalnya gini Ada ayat gini Intan suruh woha namun kita ngelungi pengeran Terus buatan itu Oh pengeran ratak tulungi Loro deh Kafir itu Kafir Tapi di bahasa resminya orang-orang jihad Ayo tolong Pengeran Yang istilah yakin Intan suruh woha Kalau kamu menolong Allah Apakah Allah butuh pertolongan? Enggak Apakah Allah menerobok tulung guling? Enggak Tapi aku bela-bela ini agama ini Allah istilahnya menolongi Maka ada istilah ada hakikat Enggak Jadi ada istilah Tapi saya bisa Begitu Yang ngelituhan Bajuhmu 1 juta Tidaknya menolong Iya Kita tidak terjadi 1 juta Itu jenis menolong Apa bujuhmu harus senang Slutup ini 10 juta Eh Makanya ini kan Isilmu jelimat Maka itu ada rahisau Kita harus bingung Tapi aku sebagai ulama menerangkan tradisi antara tradisi hakikat dan tradisi masodhukulabdi secara lafad, maknanya demikian Ketika kamu ngaranggap kuasa misalnya, misalnya mungkin gak secara ilmu faklak seringin surup ini bumi gak mungkin arti karena matahari itu lebih besar ketimbang bumi bagaimana mungkin sesuatu yang besar ditekuk, ditutupi sesuatu yang lebih tapi kalau dahulu ya suruh berarti kita mengatakan suruhku ala roh yil a'in, sesuai pandangan mata, tapi bukan sesuai sake sekarang wong keceluk ngelarani Allah, anggir misalnya jaringnya ngelarani Allah, tapi Allah tersentuh oleh kalimat tadi tidak sama-sama, karena Allah kodim, Allah al-ali Allah al-adhim gak akan tersentuh oleh kesalahan manusia apapun itu yang disebut takwil makanya kalau orang mengatakan subhanallah itu kuduji tafsiri usab bihu subhanallah saya mentasbahkan Allah sesuai yang saya pikirkan saya tidak mengatakan maknanya itu yang keliru sehingga benar masyur, abu yazid al-gustami itu pernah muka siapa tidak ini mau subhanallah subhanallah dikeceluk saya pangeran abu yazid saya mau coba mau coba tasbeh tasbeh saya mau menyebabkan jeneng kan apa aku kurang suci dengan tipe suci nangis abu yazid semenjak itu abu yazid untuk belajar maku makanya itu pasti perasaan pulau jadi saya ingin nasbeh tapi jadi itu itu masyur nasbeh pulau terus iya pokoknya itu itu wala akhir subhanallah ditawal usab bihu subhanallah saya berusaha mensucikan Allah tapi saya memberi kontribusi terhadap kesucian Allah saya suci tanpa saya bahkan saya jadi ribet pilihan presiden dupati gubernur fitnah fitnana tambah ribet tapi sesuai rencana Tuhan biasa itu ini penting saya ajar sehingga ilmu itu dibutuhkan analisis lafat dan analisis hakikat kalau analisis lafat ya sudah karena kita tahu nyalipat lafat yaitu lafat tapi subhanallah takdirannya usab subhanallah aku mau nyucik aku 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 sebagai hamba berusaha nyucik Allah mananya meyakini Allah suci tapi Allah suci tanpa penyucian kita makanya yang disebut benar aku fa'alam anahu la'ilahi la'ashadu ala'il mau aku nyaksaini nak pengheran sito aku aku ngerti pengheran sito tapi tanpa pedaran sito pengheran ya wes mulanya mau ngerti makanya dari sayyid abdu'l al-haddad berkata nuh wakiduhu subhanahu wakiduhu subhanahu wawal wakiduhu salitab al-haddad itu sangat berikut ini itu berkata orang alim alam anak itu tidak penting berkata kan wakiduhu wakiduhu wakiduh menghiduh Allah yang Allah menghiduh al-haddad al-had wawal di Allah yang wakiduh nge-siji jadi wakiduh wakiduh menghiduh nge-siji yang Allah juga wakiduh nge-siji yang Allah nge-siji yang kafir yang lainnya nggak ngaji saat ini apa-apa yang nge-gerti? apa yang ngetahinya? berarti tauhiduwa maknanya apa? nge-gerti apa? maknanya nge-gerti apa yang aku merupakan kalau Allah itu nge-gerti? kalau apa Allah jadi nge-gerti, nge-gerti? gak nge-gerti karena itu sebut fa'lam, aku itu benar-benar mengerti kalau apa aku yang memberi kontri? Masalah-masalah Sama seperti kita baca Salawat, apa Nabi itu butuh Salawat kita tidak butuh, Nabi sudah terlalu dekat Dengan Allah Tapi kita ini butuh membuktikan Kalau kita mencintai beliau dengan cara membaca Salawat, Salawat kita menambah Derajatnya Nabi, apa bukti kita Mahabba, bukti kita Mahabba, kalau Nabi sudah terlalu Tergurung, tidak butuh Itu caranya mu'amalah Antara nilafat Sampai antara hakikat Seorang lagi antara nilafat Sampai antara nilafat Dan ini pasti terjadi dalam Cara pandang kita Misalnya kita tidak berbeda Dan yang lucu-lucu, masalahnya Sangat gampang Ada tamu Biar tamu tenang, terus aku mendingin Biar ujian, aku dicandang Biar tamu keimangan Kira-kira yang garan imangan Satu-kira yang ngopo-sampai upok Kira-kira Satu-kira Terus saat ini ada bab sholat Sekarang, kalau sholat itu makan batal Terus dia makan sekpuluhan Bukan batal, terus jenisnya makan Ini bab batal nopo sobek sholat, jenisnya makan upok sitok Jika tetap tulus sholat itu bil-akli Sholat itu batal makan Setelah jenisnya makan upok sitok Tapi ini bab merduk nyugai tamu Yang tamu itu seperti makan, seperti upok sitok Kan jenisnya makan Makan, kalau ini bab sholat sampai apa Sarap Car dalam keriting ini sarap Misalnya, misalnya, sarap Ini masalah-masalah Saya Podok-podok setelah Ini bab sholat Ini bab batal Cukup sama upok Tapi ini bab format tamu Itu sakit Itu asgota rapantus Nah Dan itu berlaku di semua alafat Di semua istiqmalu lafati Kita ini mau menduga-duga dengan cara kita Sebenarnya itu berlaku Alafat itu sudah tahu benar Mau anot pran Jadi saya tidak peduli Masa mustafanya juga benar Namanya bisa Tapi kalau orang lainnya Mereka berarti goblok Masa saya tahu itu Saya nak sholat Mereka jawab Saya tidak tahu 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 Mereka Mereka Keblat Yakin Tidak Yakin Kira sholat pada keblat Yakin Terus ukurannya Dodo Kekorai Dodo Nak melengah Batal Terus lafat Wajah Muwajahai Kekorai Ini wajah Kekorai Rai Tapi Saya tidak peduli Saya yakin Sholat Madag Madag Ya belah Ya Tidak Liru Tapi Gampangnya Saya Kekorai Sujud Madag Pas sujud Sholat Tuhan Ya jawab Sholat Madag Madag Sumber Tidak Artinya Ini Saktop Topi Lafad Tidak Makili Hakikat Tidak Ternyata Sholat Yang kecelok Madag Kak Tidak Pas ngadek Pas rukuk Tidak Pas sujud Tidak Artinya Saktop Topi Lafad Tidak Isu Makili Hakikat Sholat Yang kecelok Madag Madag Bila Nyatanya Nak rukuk Sujud Tidak Tapi Lalu Apa yang Mereka Cacilek Sholat Madag 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 Nak Pas ngadek Nak rukuk Sujud Madag Bumi Kepengen Kafir Khabar Akhirnya Cacilek Sholat Madag Bumi Pas rukuk Ya Kafir Lalu Jangan Leceh Salat Tidak Lalu Ini Mok Cerita Lafad Itu Tidak Isu Makili Akili Mulai Dawe Unuh Hajar Alaskolah Dawe Abu Bakar Al-Baqillani KB Lafad Itu Ada Maknanya Maknanya Wattimu DWD Lafad Itu Dianalisis Itu Dianalisis Tapi Ini Itu Dudilat PIE Itu Ilmu Contoh Dudilat PIE Itu Ilmu Tidak Tidak